Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silahkan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 500 tidak percaya. Begitu Harlem Yu mengatakan itu, ekspresi semua orang langsung menjadi rumit. Saudara senior bukan orang biasa, dan Harlem Yu ini juga bukan orang biasa. Keduanya bentrok, dan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh mereka semua. Keluarga Yu dari kota Beijing sedikit tidak bisa disinggung. Juan Wang dan yang lainnya berjalan mendekati mereka dan berkata, Tuan Muda Yu, ini pasti ada kesalahpahaman, demi menjaga hubungan kita, lebih baik masalah ini sampai di sini saja. Harlem Yu tertawa dengan sinis dan berkata, Sampai di sini saja. Dia sudah memukulku, jadi sampai di sini saja. Sejak kecil hingga dewasa, kapan ada orang yang berani memukulku? Jika kamu tidak memberikan penjelasan padaku hari ini, masalah ini tidak akan pernah selesai. Di keluarga Yu ku, tidak ada gunanya berhubungan dengan kalian. Jangan banyak omong kosong denganku. Cepat suruh dia ke sini dan berlutut di hadapanku. Aura Tuan Muda Yu tiba-tiba membuat tempat itu menjadi aneh. Keluarga Yu dari kota Beijing memang benar-benar orang hebat. Sebuah keluarga yang bahkan Juan Wang dan Sebastian He pun tidak berani menyinggungnya dengan mudah, dan dapat dikatakan sebagai kekuatan super di China. Harlem Yu tidak mau menyerah, apa mungkin saudara senior benar-benar harus berlutut untuknya? Melissa Zhu meraih lengan Thomas Kinn dan terlihat sedikit gugup, Kak Thomas, maafkan aku. Masalah yang terjadi hari ini adalah karena dirinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menyinggung orang yang begitu hebat. Thomas Kinn tersenyum dengan sinis, masalah ini memang tidak bisa dibiarkan begitu saja, kamu harus berlutut dan meminta maaf pada Melissa, dan aku akan mempertimbangkan apakah bisa memaafkanmu atau tidak. Setelah Thomas Kinn selesai berbicara, Harlem Yu langsung tertawa. Konyol, benar-benar sangat konyol. Di tempat seperti kota Donghai juga masih ada orang yang berani bersikap sombong. Bagus, bagus sekali. Kalian merasa hebat karena jumlah kalian banyak, kan? Kamu ingin melindungi wanitamu, kan? Selalu ada saat di mana kamu tidak ada di sisinya, kan? Saat kamu tidak ada di sisinya, lihatlah bagaimana aku mempermainkannya sampai mati. Kata-kata Harlem Yu bukanlah lelucon saja. Dia adalah generasi kedua dari keluarga super yang kaya. Dia mempunyai uang, sangat santai, dan juga pendendam. Setelah ditendang oleh Thomas Kinn hari ini, dia dapat mengingatnya seumur hidupnya. Setelah keluar dari pintu itu, dia pasti akan memikirkan cara untuk membalaskan dendamnya. Thomas Kinn mengerutkan keningnya dan berkata, kata-katamu memang masuk akal. Setelah keluar dari pintu itu, aku masih harus berjaga-jaga dari waktu ke waktu, dan itu benar-benar akan sangat merepotkan. Meskipun ada jam tangan yang dapat memberikan sinyal marah bahaya pada Thomas Kinn, tetapi pada akhirnya masih ada beberapa kekurangan. Jika Thomas Kinn terlalu jauh, dia tidak akan sempat dan akan mudah untuk menimbulkan masalah. Kalau begitu, kamu jangan pergi. Ketika mengatakan itu, Thomas Kinn pun berjalan ke arah Harlem Yu. Harlem Yu sedikit tercengang, lalu tertawa dengan terbahak-bahak. Kenapa? Maksudmu aku harus tetap di sini? Haha, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu tahu? Jika aku kehilangan kontak selama 12 jam, balas dendam gila macam apa yang akan dilakukan oleh keluarga Yu yang ada di kota Beijing? Sampai saat itu tiba, jangankan kamu, bahkan seluruh kota Dong Hai pun tidak akan bisa menghadapinya, apa kamu percaya? Thomas Kinn tersenyum dengan tipis, aku tidak percaya. Setelah mengatakan itu, Thomas Kinn melangkah maju dan mencengkram leher Harlem Yu. Kelima jarinya mengeluarkan tenaga, dan terdengar suara, kerap, leher Harlem Yu dipatahkan oleh Thomas Kinn dan mati seketika. Tiba-tiba, semua orang pun tercengang. Ketegasan Thomas Kinn benar-benar di luar perkiraan mereka. Bahkan seorang jenderal bintang lima seperti Juan Wang juga tidak bisa secepat dan seganas Thomas Kinn. Itu adalah tuan muda keluarga Yu dari keluarga Yu di kota Beijing, dia bahkan langsung membunuhnya. Itu juga terlalu kejam. Juan Wang bereaksi dengan sangat cepat dan langsung memberi perintah. Segel dulu tempat ini, keluarkan para tamu dengan sopan, dan jangan biarkan siapapun mendekat ke sini, cepat. Dr. Stranger, bab 501 jangan berbicara sembarangan. Semua hal telah terjadi, mereka juga harus menyelesaikan semua masalah ini. Membuat kesalahan kepada keluarga Yu di kota Beijing ini memanglah merupakan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Namun hal ini tidak bisa membuat beberapa bos besar itu merasa panik. Saat ini, Harlem melototkan kedua matanya dan dia tidak percaya kalau pria bermargakin itu begitu sadis karena dia berani membunuhnya. Thomas membunuh Harlem bagaikan membunuh seekor semut, dia lalu melemparkan tubuh Harlem ke lantai dengan mudah. Dia lalu berkata dengan nada yang datar, jika keluarga Yu ingin membalas dendam, maka suruhlah mereka mencari aku. Setelah mengatakan itu, Thomas pun membawa Melissa pergi dari tempat itu. Juan dan beberapa orang lainnya pun saling bertatapan sambil menghela nafas. Mereka juga merasa sedikit ketakutan akan hal ini. Keluarga Yu merupakan keluarga dengan tingkat level super di negeri China ini. Bahkan mereka sendiri juga tidak berani membuat kesalahan kepada keluarga Yu, saudara senior itu sungguhlah sadis. Maksud dari saudara senior adalah tidak membutuhkan bantuan dari kita. Dia bisa mengalahkan keluarga Yu sendirian. Jika keluarga Yu menggunakan semua kemampuan mereka, takutnya. Axel seketika berkata, tenang saja, alasan kenapa saudara senior memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengalahkan keluarga Yu karena dia tidak pernah menghargai keluarga Yu. Meskipun nantinya kita kalah, bukankah kita masih memiliki guru? Setelah Axel mengatakan itu, semua orang pun mulai merasa lega. Iya, kita masih memiliki guru. Sang guru tinggal di dalam hutan dan tentunya mereka tidak bisa menemui guru mereka dengan mudah. Namun saudara senior mereka memiliki hubungan yang dekat dengan sang guru, karena dia sudah mengikuti sang guru selama puluhan tahun. Hubungan seperti ini tidak bisa dimiliki sembarangan oleh orang lain. Jika nantinya saudara senior menghadapi masalah, maka sang guru pastilah akan keluar dari hutan untuk membantunya. Jika sang guru keluar dari dalam hutan, maka mereka semua tidak ada apa-apanya lagi. Nyonya tua dan Gael telah menunggu di luar dalam waktu yang lama. Tidak tahu apa yang terjadi tadi, mereka semua diusir keluar dan mereka hanya bisa menunggu di depan. Setelah menunggu beberapa saat, mereka tidak kunjung melihat Melisa keluar dari dalam dan mereka malah menemukan Hernando. Meskipun Hernando jarang muncul di televisi, namun dia juga dikenal oleh banyak orang. Kemarin malam, Nyonya tua bahkan mencari begitu banyak informasi tentang Hernando. Oleh karena itu, dia bisa mengenali Hernando dengan mudah. Tuan Sui. Hernando terbengong, siapa kamu? Aku adalah nenek dari Melisa. Hernando menganggupkan kepalanya, halo, nenek. Nyonya tua sedikit senang karena dia berpikir kalau nantinya Hernando kemungkinan besar akan menjadi menantu di keluarga mereka. Hal ini akan sangat membanggakan mereka karena bisa mendapatkan menantu emas seperti ini. Tuan Sui, bagaimana hubunganmu dengan Melisa belakangan ini? Apakah ada perkembangan? Nyonya tua itu dan Hernando tidak memiliki begitu banyak topik pembicaraan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membicarakan hal tentang Melisa saja. Setelah mendengar pertanyaan itu, ekspresi wajah Hernando sedikit berubah. Apa maksud perkataanmu ini? Hubunganku dengan nona Melisa. Alangkah baiknya jika kamu tidak berbicara sembarangan. Nyonya tua terbengong dan berkata, Tuan Sui, kamu tidak perlu merasa malu. Melisa memanglah sudah terlihat cantik sejak ia kecil. Ia bahkan dijuluki sebagai gadis tercantuk di kota Donghai ini. Kalian berdua juga sangatlah cocok. Ekspresi wajah Hernando seketika berubah menjadi begitu murung. Nyonya tua ini sedang berbicara sembarangan, Melisa adalah pacar dari Kak Thomas dan juga merupakan kakak iparnya. Jika perkataan ini terdengar oleh Kak Thomas, bukankah ini akan sangat merugikan Hernando? Diam. Apa yang kamu katakan itu? Jika kamu terus berbicara sembarangan, aku tidak akan bersikap segan padamu. Nyonya tua itu terkejut dan dia tidak mengerti kenapa Hernando bisa bersikap marah padahal dirinya sedang memuji dan mengagumkan Hernando. Tuan Sui, janganlah salah paham. Maksudku adalah kami sekeluarga sangatlah mendukung kamu untuk berpacaran dengan Melisa. Jika keluarga kamu merasa terburu-buru, kami juga tidak keberatan untuk menikahkan Melisa di lain hari. Ekspresi Hernando seketika berubah dan langsung mendaratkan tamparannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya